Ini tadi bodegi, ada kutu yang suka, tadi kita megangi, gatel, nanti jadinya ini merah nih. Beri merasakan ya kita juga ya. Dan bagusnya kutu kambing, karena kita nggak punya rambut, akhirnya cuma gigit doang, nggak nempel ke sini. Ini ada, cuma gigit doang nggak, mau nyari darah. Di mandikan, boleh pakai sabun, sebagainya. Kalau di mandikan, iya pakai sabun, pakai sabun yang paling jelek, sabun wing, bun colek, kan mematikan kutunya. Oh harus yang paling jelek. Kalau sabun bagus malah mati, kutunya malah seneng dia. Betap tiap hari kan. Itu satu setengah cc juga, tadi satu setengah ya? Vitamin sih bebas, tapi kebetulan mecutnya satu setengah, nggak kelamaan. Kalau ini kan dosisnya satu mili untuk lima puluh kilo, buat ini tadi bergeran berapa? Semua vitamin, satu mili. Buat? Empat puluh, ini dengan satu mili. Satu mili. Satu mili per sepuluh kilo. Lima puluh kilo kalau antiparasit. Antiparasit satu mili, lima puluh kilo. Karena ini kebetulan obat yang di bawah lima puluh, ya kita konveksikan. Karena empat puluh berarti kan nol kemalapan, Mbak Yang. Iya, iya. Itu nol kemalapan. Nol kemalapan. Iya, iya. Nol kemalapan, karena kuncikannya. Ini kan yang agak beda, ini di bawah kulit antiparasit. Karena butuhnya obat ini nyebar ke bawah kulit, kutu pas ngambil darah lewat kulit, kena obat, mati. Iya, jadi harus di bawah kulit. Cuma tulangnya nyebar. Caranya? Caranya, nyari tempat yang mudah untuk dicubit. Oh, ini. Antil kulitnya ya? Iya. Ini kan mudah diangkat dari kulit sama daging nih. Bisa yang angkat kayak gini kan daging nggak ada di bawah. Ini cuma kulit nih. Kalau enggak, camping sini. Dicubit lah. Kalau kambingnya gemuk yang agak sini agak sulit nih. Tapi tarik-tarik sebelah sini juga. Yang paling mudah sini sama sini. Angkat sebelah sini, pakai dua jari. Nanti masukkan di antara tangan bapak, satu senti. Nah, obat ini obat keras. Satu senti? Aduh, aduh. Begitu disuntikkan, dia akan beriaksi. Ini bapak nggak masuk, kulit aja rasanya panas. Panas sekali. Anget.